cek cek baik teman teman di video kali ini saya akan sharing atau cerita tentang tools autopost terjadwal gratis nah ini ada namanya hotsuit jadi dia di hotsuit.com jadi dia web based ya jadi fungsinya apa sih fungsinya adalah nanti teman teman bisa menjadwalkan posting dari sosial media yang teman teman punya kenapa saya pilihnya hotsuit yang pertama karena saya gak pernah pake yang lainnya karena pertama kali saya pake hotsuit ya sudah hotsuit udah cocok jadi gak bener-bener gratis biarpun gratis dia ada batasan batasannya nanti saya jelaskan kemudian yang kedua dia ada aplikasinya di handphone jadi bisa di install di android jadi teman teman bisa posting terjadwal melalui android juga jadi ini cukup bagus untuk kita dalam melakukan autopost yang terjadwal dan ini toolsnya gratis nah untuk teman teman bagi yang ingin mendapatkan tutorial gratis internet marketing selama 3 tahun bisa masuk ke web saya mahirngiklan.com dan masuk aja disana kemudian klik ya saya mau nanti teman teman akan mendapatkan tutorial internet marketing terlengkap 3 tahun via email nah tutorial yang ada disini itu bukan cuma teori ya teman semuanya praktek yang sudah bener-bener menghasilkan gitu jadi bahkan ada yang sudah menghasilkan 100 juta per bulan dari bisnis dropship yang ada di tutorial ini oke kita langsung aja nah yang pertama-tama ada beberapa hal yang teman teman harus perhatikan dalam menggunakan hotsuit ini yang pertama teman teman daftar hotsuitnya daftar hotsuit itu sebaiknya dia akunnya sama dengan akun facebook ya ya akun facebook jadi daftar hotsuitnya atau emailnya nanti emailnya dia harus sama dengan sama akun facebooknya ini emailnya juga harus sama kenapa? karena nanti dalam mensinkronisasikan nanti akan repot kalau misalnya gak sama harus ada yang diatur lagi gitu kemudian yang kedua email di android teman teman atau di iosnya iosnya pun ini harus sama harus sama dengan akun daftar hotsuit karena sekali lagi kalau misalnya gak sama nanti dia gak akan kesinkron dengan androidnya ini kemudian yang ketiga install terlebih dahulu install aplikasi hotsuitnya di aplikasi hotsuit di androidnya atau di iosnya di handphone nah ini tiga hal yang pertama yang harus teman teman perhatikan nah untuk cara installnya ini cukup mudah jadi nanti teman teman masuk aja di google play oke nanti teman teman langsung di google play ini install dulu ya masuk di hotsuit di google play nah nanti disini tinggal di install aja kebetulan saya juga udah di install ya kemudian nanti loginnya loginnya dengan akun akun gmail yang sesuai dengan ini ya supaya nanti dia tersinkron oke kita lanjut ke apa namanya ke aplikasi hotsuitnya nah teman teman buka di hotsuit.com kemudian nanti jangan sign up ya cuman pilihnya di plan sini kemudian disini ada free for individual oke untuk yang paket free ini yang gratisan ini selamanya ya gak ada oke ini dia get started free nah untuk teman teman untuk teman teman dia maksimal untuk 3 akun ya untuk 3 akun sosial media kemudian juga untuk posting terjadwalnya dia maksimal hanya bisa 30 postingan terjadwal gitu nanti saya jelaskan ya di akhir oke ini tinggal isi aja datanya disini saya isi data saya misalnya ini akun dummy yang sudah saya siapkan wio pita gmail.com misalnya gmail.com nah kata sandi tinggal ditulis aja apapun ya kemudian create my free account tinggal di klik create my free account oke sekali lagi akun untuk mendaftarnya tadi dia harus sama ya dengan apa dengan akun facebook dan akun ininya akun facebook dan akun android teman teman ya nah terus connect your first social profile nah ini ada maksimal 3 untuk teman teman sinkronkan dengan hotsuit ini saran saya adalah facebook instagram dan twitter gitu ya nah untuk facebook sendiri dia tidak bisa disinkronkan dengan akun pribadi bisanya dengan fanpage ya dengan page teman teman jadi untuk teman teman yang belum bikin page sendiri bikin aja gampang kok jadi tinggal masuk ke facebook nah nanti create disini dibuat dibuat kemudian klik buat nah nanti ada pilihannya bikin halaman nah ini bikin halaman nah tinggal ikutin aja gampang jadi dia gak bisa otomatis apa ke posting di akun pribadi kenapa karena kebijakan dari facebook sendiri ya mereka tidak mengizinkan third party atau aplikasi pihak ketiga kemudian instagram nah akun instagram teman teman ini dia harus yang bentuknya yang akun bisnis jadi bukan akun profile pribadi nah cara mengubah dari akun pribadi ke akun bisnis itu cukup gampang videonya sudah juga sudah saya bikin saya bikin di linknya ya nah kalau misalnya di facebook ini tinggal di klik aja facebook kemudian nah kenapa akun teman teman dalam membuat hotsuit ini harus sesuai dengan facebook karena nanti disini akan ditanyakan nih page teman teman misalnya udah dibikin apa tinggal di klik aja misalnya nama saya Alashari nah ini harus kita kalau misalnya kita klik sementara akun hotsuitnya tidak sesuai dengan akun facebook nah ini akan repot harus ada sinkronisasi dari facebook lagi dan sebagainya kayak gitu ya jadi harus sesuai nah ini tinggal di klik punya saya udah kemudian nanti tinggal di klik dan seperti itu selesai nah untuk instagram juga sama nah untuk instagram teman teman akunnya harus dialihkan ke akun bisnis caranya ada di video di bawah saya masukkan linknya nah disini tinggal kata sandinya apa login selesai twitter tidak ada syarat apa-apa ini yang paling enak paling gampang jadi tinggal kalau untuk twitter tinggal masukkan apa namanya profile yang teman-teman disini akunnya apa kemudian passwordnya tinggal sign in udah jadi seperti itu nah begitu caranya tiga social profile ini bisa youtube linkedin sama pinterest cuman saran saya masukkan facebook instagram sama twitter karena ini yang paling banyak kita gunakan kayak gitu nah sekarang kita masuk ke dashboardnya kebetulan saya juga udah bikin untuk saya pribadi ini kita login ya pakai akun saya yang sudah yang sudah saya bikin nah ini saya pakai ini oke ini saya log out dulu oke saya login dengan akun saya yang lain tadi akun dummy aja ya oke saya masuk dengan akun saya yang ini nah nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke dashboard kalau misalnya udah disinkronisasi untuk apa namanya untuk social medianya nah nanti disini akan muncul nih ya untuk facebooknya nanti bisa ditambahkan menambah stream nanti bisa dari menambah stream bisa dari instagram teman-teman nah ini ya bisa dari instagramnya juga postingan saya seperti itu ya nah ini dia bisa nambah sendiri gitu ya nanti jadi bisa ngeliat nih untuk instagram kemudian untuk facebooknya oke selanjutnya oh ya untuk cara postingnya untuk cara posting gini tinggal teman-teman klik aja di sebelah sini kemudian new post tinggal bikin new post nah nanti ada windows baru nah tinggal pilih untuk ininya apa namanya untuk social medianya apa nah saran saya untuk satu posting untuk satu social media maksudnya adalah satu posting tidak untuk semua social media kenapa karena karakteristik orang-orang yang ada di masing-masing social media itu beda-beda jadi facebook itu punya karakteristiknya sendiri twitter punya karakteristiknya sendiri kemudian instagram juga punya karakteristiknya sendiri-sendiri nah dan pun untuk untuk twitter dan oh ini twitter ya sorry untuk twitter dan untuk instagram itu nanti hashtagnya pun nanti akan beda-beda gitu ya jadi benar-benar harus satu-satu ini contoh contoh saya mau posting di instagram saya gitu ya oh ya untuk posting terjadwal kalau untuk di untuk di instagram teman-teman di ininya di handphonenya dia harus sudah terinstall ya harus sudah terinstall hotsuit dan di saya juga sudah nih terinstall hotsuit jadi teman-teman harus install dulu kemudian login dengan akun yang sama dengan teman-teman yang ada di komputer nanti baru dia akan tersinkronisasi dan baru bisa posting terjadwal gitu nah oke nah sekarang tinggal kita masukkan select file to upload tinggal kita pilih ini misalnya ya ini foto saya yang sudah saya siapkan kayak gini nah tinggal misalnya siap pak bos siap pak bos bangun aset digital dari sekarang gitu ya misalnya nah untuk penulisan hashtag baiknya untuk teman-teman kalau saya sih biasanya kurang 5 ke atas ya 5 hashtag kenapa untuk meningkatkan supaya kelihatan aja gitu di search di search apa sih istilahnya search instagramnya orang-orang gitu biar kelihatan nah gimana cara untuk nyari hashtag yang relevan nah ini teman-teman ada namanya allhashtag.com allhashtag.com nanti akan memberikan saran-saran untuk hashtag yang terbaik misalnya saya ingin bisnis online misalnya apa aja sih yang kita pilih yang top kemudian kita generate nah nanti akan ada tuh hashtag-hashtag yang teman-teman bisa gunakan nah disini akan muncul best top hashtag kita pakai aja kemudian kita kopas disini biasanya pakai hashtag karena nanti kalau misalnya nggak pakai hashtag nah kita pilih-pilih juga apa aja nih yang bisnis online padang pemula dan sebagainya dan sebagainya gini aja lah ya oke nah berikutnya apa schedule schedule for later nah misalnya saya mau ini di posting siang besok berarti tanggal 18 sekarang tanggal 17 siang besok berarti 18 nah misalnya 12 jam 12 jam 1 setengah jam 1.00 ya 1.00 PM berarti jam 1 siang nah jam 1 siang tinggal selesai kemudian tinggal kita klik jadwal sudah oke ini berarti postingan saya sudah ter apa namanya sudah terjadwal nah besok jam 1 siang itu akan otomatis terposting di akun sosial media saya nah gimana cara melihatnya postingan-postingan saya bisa disini kemudian kita klik penerbit nah ini ada perencana nah nanti ada tanggalnya nah disini ada postingnya misalnya teman-teman mikir oh kayaknya ada yang salah nih saya mau edit yaudah kita tinggal klik aja nah nanti bisa di edit disini untuk postingannya ini tinggal di ya nanti bisa tinggal kita edit postingannya yang ada disini atau sini ya nah ini kita edit aja kalau misalnya teman-teman mau edit lagi gitu simpan perubahan simpan perubahan oke begini ya teman-teman nanti bisa ngeliat sendiri nah untuk maksimal ini saya udah posting untuk utar malam ya oke untuk teman-teman ini maksimal 30 postingan jadi mungkin kalau misalnya sehari teman-teman di setiap di setiap apa namanya di setiap akun 10, 10, 10 berarti ini untuk satu hari gitu ya berarti biasanya sih saya aturnya malam malam sebelum tidur saya atur dulu nih untuk postingan besok apa aja pagi hari siang hari malam hari 10, 10, 10 gitu misalnya 3, 3, 3 9, 9, 9 kayak gitu jadi setiap malam kita atur nah ini akan sangat mempermudah teman-teman pada saat paginya kita mengerjakan hal-hal yang lain untuk marketing yang lain begitu jadi ini sangat berguna sekali untuk hotshot untuk link semuanya akan saya taruh di bawah yang dibutuhkan dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tutorial sekali lagi mendapatkan tutorial internet marketing terlengkap gratis selama 3 tahun bisa klik apa namanya website saya di deskripsi oke terima kasih untuk teman-teman semuanya cukup sekian video dari saya sekarang